Istana Hantu Jelit 33. Kalian manusia-manusia tak tahu malu. Enyahlah. Si Ong dan Togur menjerit. Mereka terdorong dan terlempar oleh pukulan pendekar rambut emas, yang lagi-lagi mengeluarkan pukulan anehnya itu, merah dan putih. Dan ketika Togur mencelak sementara si Ong terguling-guling menyambar ituci, karena bengan DSH. Di sambar rayahnya maka kakek itu berteriak dan lari ke tengah. Kita bersembunyi di Istana Hantu, cepat. Togur pucat. Diangeri dan gentar melihat pukulan itu tadi. Dua macam hawa yang berbeda menyerangnya dalam satu pukulan luar biasa, yang pertama dingin sementara yang lain panas. Jadi seolah dua kutub yang berlainan menggenceknya dari dua arah yang berbeda. Kalau saja pendekar rambut emas tak memecah pukulannya kepada si Ong pula mungkin dia sudah terbanting dan roboh, tak mungkin bangun lagi. Maka begitu si Ong berteriak padanya dan Togur meloncat bangun maka pemuda itu sudah melarikan diri dan mengikuti kakek itu. Hei, tunggu. Si Ong tertawa aneh. Saat itu pendekar rambut emas memberikan putranya pada Seng istri. Suat Lian terbelalak melihat semuanya itu dan mau mengejar. Tapi ketika Seng suami melempar bengan dan berseru padanya agar menyerahkan lawan dan tak usah ikut-ikutan makanya nyonya cantik ini membanting kaki dan berseru gusar. Mana mungkin? Si Ong atau bocah itu telah menghina kita, suamiku. Aku tak mau tinggal diam dan tetap akan mengejar. Kalau kau hendak menangkap si Ong silahkan, tapi aku akan membekuk bocah itu. Hektometer, boleh. Tapi jangan membunuh dan pendekar rambut emas yang sudah berkelebat dan lenyap di balik peksiansutnya akhirnya mengejar dan memburu si Ong. Mereka semua tak tahu betapa Tai Leong yang terlempar dan terduduk oleh tendangan Togur tadi harus mengerang dan merintih menahan sakit. Bukan tendangan itu yang membuatnya kesakitan, tapi oleh pukulan dan kata-kata ibunya tadi. Ah, Tai Leong memejamkan metu dan makian atau bentakan ibunya tadi serasa menusuk-nusuk ulu hatinya yang sedang berkarat. Begitu pedih, begitu tajam. Dan ketika ayah ibunya bertikai sendiri dan Soat Eng tertegur di samping ibunya maka pemuda itu diam-diam bangkit berdiri dan terhoyung memutari pulau. Tai Leong bukan hendak meninggalkan Sam Leong Tu justeru sebaliknya hendak menyelamatkan itu Chi. Temannya itu jelas ditangkap si Ong dan si Ong telah berkata bahwa akan bersembunyi di istana hantu. Tempat itu amat luas dan merupakan istana bawah tanah. Ada jalan lain selain di tengah pulau, yakni di ceruk atau pantai bawah laut. Dia akan menyelam di situ dan memasuki istana hantu dari tempat yang lain, tempat yang merupakan jalan rahasia karena disitulah dulu dia bersama Soat Eng lepas dari tangan si Ong, ketika si Ong menangkap mereka berdua. Maka ketika ayah ibunya mengejar dua orang itu di tengah pulau maka pemuda ini sudah terhuyung-huyung menuju tempat yang tidak diketahui orang lain itu. Dan Tai Leong sudah menyelam. Berapa lama dia menyelam Tai Leong tak menghitung. Yang jelas berkali-kali dia harus menahan sakit dan menekan dada. Tapi ketika dia muncul di permukaan air di ujung terowongan itu maka Tai Leong sudah memasuki istana hantu melalui undak-undakan batu yang terus naik ke atas dan merupakan jalan yang gelap di mana dia harus menyalakan obor. SSTT. Tai Leong tiba-tiba mendengar sebuah suara. Kesinilah, Kim Kong Chu. Naik dan matikan obormu. Tai Leong terkejut. Sesosok bayangan tiba-tiba muncul di tangga sebelah kiri dan menyongsongnya. Dia serasa mengenal suara itu tapi dalam saat begitu tak terduga tentu saja dia kaget. Maka ketika bayangan itu mengulurkan lengannya, bermaksud menolongnya naik tiba-tiba Tai Leong membentak dan melepas pukulan. Hei bayangan itu terkejut. Jangan serang, Kim Kong Chu. Aku kawan namun Tai Leong sudah terlanjur melepas pukulan, dikelit dan ditangkis dan bayangan itu pun terlempar, terguling-guling, menabrak meja kursi batu dan berseru pucat melompat bangun. Tai Leong bergoyang karena melepas pukulan tadi. Berarti mengerahkan tenaga, padahal dia terluka. Dan ketika dia menyeringai dan obor padam, tak kuat di tangan pemuda yang gemetar ini maka bayangan itu sudah menangkapnya dan mencengkram. Kau terluka, seruan itu jelas bersahabat. Ah, bagaimana ini, Kim Kong Chu? Bukankah aku tak membalasmu? Siapa kau? Tai Leong lupa-lupa ingat. Kau membuat kaget namun aku serasa mengenalmu, mengenal suaramu. Aku siang le, jawaban itu membuat Tai Leong tertegun. Aku orang yang memang sudah kau kenal tapi mungkin saja kehadiranku yang tiba-tiba ini membuat kau kaget. Tai Leong mencengkram lawan. Benar, katanya. Kau siang le. Eh, apa artinya ini, siang le? Kau mau apa dan bagaimana bisa ada di sini? Kau tak kulihat bersama gurumu. Kau aneh tapi tak sama dengan gurumu. Hektometer, guruku memang susat. Pemuda ini menarik nafas dalam-dalam. Dan aku menyesal kenapa semuanya ini harus terjadi, Kim Kong Chu. Tapi tak apalah, aku sudah menjadi murid guruku. Dan aku akan menolongmu. Hektometer. Tai Leong mengerutkan kening, sedikit bercuriga. Menolong bagaimana, siang le? Apa maksudmu? Aku akan membantumu mendapatkan temanmu itu. Bukankah kau datang untuk menyelamatkan itu, Chi? Benar, Tai Leong tertegun. Tapi kau akan berhadapan dengan gurumu. Hektometer, aku sudah berkali-kali berhadapan. Dengan guruku itu, siang le tersenyum pahit. Masalah itu tak perlu kau pikirkan, Kim Kong Chu. Pokoknya aku akan membantumu dan temanmu itu kuserahkan padamu. Bagaimana? Tai Leong tak menjawab. Sebenarnya dia ragu tapi juga tahu bahwa pemuda yang satu ini lain dari yang lain. Siang le tak sama dengan gurunya dan heran bahwa si ong bisa mempunyai murid macam itu, murid yang lebih suka membangkang daripada menurut. Tapi ketika siang le bertanya lagi dan dia terbatuk, luka di dadanya kambuh tiba-tiba pemuda ini terhuyung dan mengeluh menahan sakit. Ah, kau luka, tak ingat itu. Siang le tiba-tiba terkejut, meloncat dan memegang pemuda ini. Bagaimana kau bisa begini, Kim Kong Chu? Siapa yang melukaimu? Tai Leong tak menjawab. Dia menggigit bibir dan tiba-tiba menggigil. Kenangan itu terlalu pahit dan makian serta kemarahan ibunya terlalu menusuk. Ah, dia anak tiri. Dan ketika Tai Leong diguncang namun mendorong lawan maka dia minta agar siang le tidak bertanya itu. Aku luka karena jatuh. Biarlah, aku dapat menolong diriku sendiri dan terima kasih atas bantuanmu. Tai Leong menelan obat, tak mau ditolong siang le dan murid si ong itu tertegun. Sejenak siang le melihat pemuda itu duduk bersila dan mengatur napas. Lalu ketika dirasa baik dan ringan tiba-tiba Tai Leong. Sudah bangun lagi dan berkata, aku dapat menjaga diriku sendiri. Sudahlah, aku tak mengharap bantuanmu karena tak ingin kau bermusuhan dengan gurumu sendiri. Tidak. Siang le tiba-tiba menghadang. Aku akan menolongmu setulus hatiku, Kim Kong Chu. Kalau kau terluka seperti ini tentu saja semakin besar hasratku untuk menolongmu. Kau tak mungkin menghadapi guruku. Hektometer, gurumu menghadapi ayahku, tak mungkin menghadapi aku. Benar, tapi kalau dia melihat kau dan menangkapmu tentu ayahmu semakin bingung, Kong Chu. Marilah, turut kata-kataku dan ku bawa kau ke dalam sebuah ruangan rahasia. Tai Leong mengerutkan kening. Siang le sudah menariknya dan tanpa menunggu jawaban lagi murid si ong itu membawanya ke atas. Obor sudah padam namun siang le rupanya hapal akan tempat itu, terbukti pemuda ini dapat turun naik dengan enak. Dan ketika Tai Leong bimbang dan ragu menerima semuanya itu, karena janggal rasanya dia ditolong oleh seorang murid tokoh sesat. Maka pemuda itu sudah mengetuk sebuah dinding dan terbukalah pintu sempit terbuat dari baja. Suhu akan menyembunyikan tawanannya di sini, dan dia pasti datang. Nah, kau bersembunyilah di situ dan aku akan menyambut guruku. Hektometer, nanti dulu, Tai Leong mencengkram. Kau dan aku sebenarnya bermusuhan, siang. Le, aku tak dapat percaya begitu saja dan... Jangan kau pergi. Ah, aku justru tetap di sini, pemuda itu mendesah. Dan tentang permusuhan harap jangan disebut-sebut, Kim Kong Chu. Gurukulah yang menciptakan semua itu. Aku secara pribadi tak terlibat. Tai Leong memandang tajam. Di dalam ruangan yang remang-remang dan tidak gelap ini dia dapat memandang wajah orang. Siang Le ditatapnya tajam tapi pemuda itu pun balas memandangnya tajam, tak takut, tak menyembunyikan perasaan yang lain dan Tai Leong harus mengakui bahwa tatapan lawannya itu begitu jernih dan jujur. Siang Le tak menampakkan sikap-sikap mencurigakan atau sebangsanya, pemuda itu tampak begitu sungguh-sungguh dan jujur. Namun karena Siang Le adalah murid si Ong dan apapun bisa terjadi kalau si Ong marah-marah kepada muridnya maka Tai Leong bersikap waspada dan berkata, Baiklah, aku tahu kau tak terlibat, Siang Le. Tapi kalau seandainya gurumu kubunuh tentu kau akan marah dan menuntut balas. Nah, inilah yang harus ku waspadai karena betapapun juga kau murid si Ong. Hektometer, kau salah, Siang Le malah menggeleng, sedih. Kalau guruku mati di tanganmu atau di tangan ayah ibumu aku tak akan menuntut balas, Kim Kong Chu. Karena guruku sudah berhutang jiwa dengan membunuh kakekmu. Aku tahu bahwa ayah dan terutama ibumu ingin menuntut balas, karena kematian Hu Tai Hiap. Tapi karena aku tahu guruku di pihak yang salah maka aku tak akan meneruskan benci-membenci ini dengan saling membunuh. Aku ngeri itu, aku sudah menasihati guruku. Tapi karena guruku seperti itu dan aku tak berdaya mencegah maka apa yang dilakukannya sudah menjadi resikonya pula kalau siapa yang menanam harus memetik buahnya. Kau tak membela gurumu. Orang salah tak patut dibela, Kim Kong Chu. Biarpun dia guruku tapi kalau salah tentu saja tak boleh kubla. Aku sudah menetapkan itu sejak dulu. Kalau begitu kau tak berbakti. Tai Leong mencoba berdebat. Salah atau benar si Ong adalah gurumu, Xiang Li. Orang yang telah mendidik dan melepas budi kepadamu. Kau bakal dikutuk. Hektometer, inilah yang paling tak ku suka untuk dibicarakan. Budi dan kasih sayang guruku. Hektometer, aku sudah siap menerima kutukan itu, Kim Kong Chu, kalau guruku ingin mengutuk. Dan aku juga siap menyerahkan jiwaku kalau guruku menghendaki. Aku melihat hal yang berbeda antara budi dan kebenaran, dan aku telah memisahkannya. Kalau perbuatanku ini dianggap salah oleh guruku biarlah dia menghukum, aku siap menerima. Tapi kalau aku benar aku hanya menginginkan guruku itu insyaf dan sadar, merubah jalan hidupnya. Kau tak memberi muka gurumu. Kau bahkan berkata-kata seperti itu. Ah, kau tak pantas sebagai murid si Ong, Xiang Li. Kau akan didamprat dan dimakinya habis-habisan. Aku sudah kenyang makian, dan aku siap mendapat kemarahannya. Sudahlah, urusan ini. Tak perlu dibicarakan lagi, Kong Chu, hanya membuat hatiku pedih dan luka saja. Sebenarnya aku menyesal kenapa aku harus menjadi murid seorang sesat. Marilah, kau bersembunyi di situ dan dengar suara guruku datang. Tai Leong tertegun. Deru di luar dan teriakan orang jelas menunjukkan adanya si Ong. Kakek iblis itu rupanya sudah memasuki istana hantu dan gemas suaranya memantul-mantul menggetarkan. Di belakang kakek itu berkelebat bayangan tegur dan pemuda tinggi besar itu berteriak pada temannya agar tidak jauh mendahului. Si Ong berkelebat ke sebuah ruangan namun bayangan kuning emas menyambar, menampar dan mendorong kakek itu dan si Ong pun berteriak. Kakek ini terpelanting dan asap hitam yang dipakainya pun berantakan, pecah oleh pukulan atau tamparan bayangan kuning emas itu yang berkelebat di belakangnya. Dan ketika kakek itu tunggang langgang namun lenyap kembali dalam hekawaii sutnya maka bayangan kuning emas yang memburunya itu pun lenyap juga mengimbangi si kakek. Si Ong, menyerahlah. Atau aku akan membuatmu lumpuh. Keparat. Si Ong, yang sudah bersembunyi lagi di balik hekawaii sutnya memaki-maki. Kau mau membunuh atau melumpuhkan aku terserah kau, pendekar rambut emas. Tapi aku tak akan menyerah dan tetap bertahan sampai titik darah terakhir. Hektometer, kau keras kepala, Kim Emo Eng, yang lenyap dalam peksian sutnya membentak kesal. Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu, si Ong, dan maaf bahwa kali ini aku bersikap keras, des. Si Ong menjerit, asap hitamnya buyar dan tampaklah kakek itu terpental di udara, terbanting dan terguling-guling di lantai. Punggungnya mendapat pukulan kuat dan kakek itu bertahan, gagal dan akhirnya muntah darah. Tapi ketika Kim Emo Eng berkelebat dan hendak menyerangnya kembali mendadak kakek itu menginjak lantai dan berhamburanlah panah-panah rahasia menuju Kim Emo Eng. Wut-wut-wut. Kim Emo Eng menampar. Pendekar ini meruntuhkan semua anak panah tapi kakek itu sudah bangun lagi, melarikan diri. Dan ketika lawan mengejar dan Togur berkelebat di samping kakek itu maka si Ong membentak agar menyerang pendekar rambut emas. Kau bantu aku, bunuh dia. Togur mengangguk. Gentar tapi memberanikan diri karena berdua dengan kakek itu tiba-tiba dia melepas pukulan. Kim Emo Eng sedang berkelebat ke arah si Ong ketika dia menghantam dengan KHI Balsin Kang, sepenuh tenaga. Dan ketika pendekar itu terkejut tapi mendengus mengeluarkan suara dari hidung maka si Ong juga mengeluarkan pukulan ai dan menghantam lawan. Des. Kim Emo Eng lenyap. Cepat mengerahkan peksian sutnya tiba-tiba dia sudah menghilang ketika lawan menyerang. Lalu, ketika si Ong maupun Togur sama-sama terkejut karena dua pukulan mereka beradu sendiri tiba-tiba kakek itu berteriak melihat berkelebatnya asap putih di antara. Pukulan sinar merah. Awas. Namun terlambat. Si Ong sendiri sudah membanting tubuh bergulingan ketika pendekar rambut emas muncul lagi dengan pukulannya yang luar biasa itu, mengelak namun tetap juga keserempet dan si Ong berteriak mengaduh. Kakek itu terpental dan mengaduh kesakitan karena pukulan itu membakar pundaknya. Dia sudah bertahan namun tetap juga hangus, bengkak. Dan ketika kakek itu menggigit bibir dan meloncat bangun tapi jatuh lagi maka di sana Togur terlempar dan mencelat oleh pukulan ini, kalah cepat dan memekik dan saat itu berkelebatlah bayangan sinyonya cantik. Suat Lian mengejar di belakang suaminya ini ketika si Ong maupun Togur memasuki istana hantu, berkelebat dan menyelinap di puncak bangunan itu yang menonjol di permukaan tanah. Si Ong. Melepas pukulan dan coba menahan pendekar rambut emas namun pendekar itu telah berubah bentuk menjadi asap, menyelinap dan enak saja memasuki lubang di mana pukulan si Ong menghantam si Asia. Dan ketika Togur juga melakukan hal yang sama namun dorongan pendekar rambut emas jauh lebih kuat dari pukulannya maka dua orang itu tunggang langgang dan memasuki istana bawah tanah itu sementara sinyonya yang mementak dan mengikuti suaminya juga menerobos dan menyelinap di puncak bangunan misterius itu. Serahkan bocah ini kepadaku. Togur pucat. Baik pendekar rambut emas maupun istrinya bukanlah lawan-lawan yang dapat dihadapi. Dia kalah tinggi dan kalah lihai. Pendekar rambut emas dan istrinya memiliki dua gabungan Louis Chiang Hoat dan KHA Ibal Sin Kang, disamping sepasang ginkang mereka yang luar biasa itu, Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Kang. Dan karena dia hanya memiliki separuh dari kepandayan suami istri itu padahal Kim MOU Eng masih memiliki pek siansut dan pukulan merah putih yang entah apa namanya. Maka Togur gentar dan pucat melihat sinyonya sudah membantu suaminya. Des dan dia pun terguling-guling lagi. Togur baru melompat bangun ketika sinyonya sudah berkelebat tiba, menampar dan mementaknya dan mencelatlah pemuda itu oleh pekukulan sinyonya. Dan ketika dia berseru tertahan sementara si Ong sudah bergulingan menjauhi pendekar rambut emas maka kakek itu melarikan diri membiarkannya sendirian menghadapi sinyonya yang berapi-api. Hei-i. Togur panik. Jangan tinggalkan aku, si Ong. Atau aku akan menyerah dan nanti menyerangmu sebagai musuh. Ketarat. Si Ong bingung. Kalau begitu pegang tanganku, Togur. Pejamkan matu dan berlindung di balik Hekawai Isut, selap. Togur disambar si kakek, memegang tangannya dan tahu-tahu asap hitam bergulung menghadang di depan suat lian. Sinyonya terpekih karena lawam pun lenyap, terbungkus atau digulung asap hitam itu, Hekawai Isut. Namun ketika suaminya menyambar dan pendekar rambut emas berkelebat dalam bentuk asap putih ternyata asap hitam dipukul pecah dan Togur tampak lagi, terlempar. Si Ong, bocah itu bagian istriku. Kau bagianku. Menyerahlah, atau aku akan merobohkanmu. Si Ong melotot. Kakek ini basah kuyuk dan kemarahan tapi juga kegentarannya memuncak. Sekarang dia tak dapat berlindung lagi di balik Hekawai Isutnya karena lawan akan membuyarkan ilmu hitamnya itu. Kemanapun dia bersembunyi kesitulah pendekar rambut emas mengejar. Kakek ini melotot dan pucat mukanya. Dan ketika Togur terlepas dari tangannya dan apa boleh buat harus menghadapi sinyonya cantik maka kakek itu mengeluh dan berkelebat lenyap memasuki bagian bawah istana hantu. Togur, kita masing-masing tak dapat melindungi yang lain. Selamatkanlah dirimu, di istana ini banyak ruangan-ruangan rahasia. Togur melotot. Dia melihat temannya itu sudah kabur dan mendahului menghilang, apa boleh buat dia meloncat dan melarikan diri pula. Tapi, ketika di belakang berkelebat sesosok bayangan ramping dan Soat Eng muncul di situ, mencegatnya, maka pemuda ini mendelik dan marah. Kau mengganggu kudis ini? Jahanam, mampuslah. Namun Soat Eng sedikit saja di bawah ibunya. Gadis ini pun sudah memiliki Lui Chiang Hoat dan Cui Sian Gin Kang, berkelit dan lenyap di hadapan lawan ketika dia diserang. Dan ketika Togur terbelalak dan terkesiap kaget, maklum bahwa Soat Eng pun bukan gadis biasa maka gadis itu muncul di belakangnya dan tamparannya mengeluarkan kesiurangin dingin ketika membalas. Togur, aku ingin kau mengembalikan cermin naga. Nah, berikan baik-baik atau aku dan ibu akan menghajarmu, des. Togur menangkis, lupa bahwa di belakang masih ada sengnyonya yang tak mau tinggal diam ketika pemuda itu menyerang Soareng. Maka ketika Togur menangkis namun di belakangnya lagi berkesiur pukulan lain maka pemuda itu menjerit karena tiba-tiba kepalanya serasa disambar petir. Aduh pemuda ini terjengkang, pening memegangi kepala dan saat itu Soat Eng maupun ibunya berkelebat mengejar. Sehebat-hebatnya pemuda ini tetap saja dia bukan tandingan lawannya. Maka ketika dia mengelak namun sebuah tendangan mengenai pangkal telinganya maka Toto Kanyonya Lihei itu mendahului anaknya dan tepat menyentuh tengkuk Togur. Beluk! Togur oboh tak mengeluarkan suara lagi. Pemuda itu pingsan dan suat lian hendak menampar pecah kepalanya ketika Soat Eng tiba-tiba berteriak memperingatkan ibunya. Gadis itu berkelebat di depan dan menahan lengan ibunya itu, berseru bahwa ayah mereka melarang membunuh. Suat lian mendelik namun teringat Tai Leong. Seperti itulah Tai Leong mencegahnya dan dia pun melemaskan tangan, menepis namun tubuh Togur ditendangnya mencelat lagi hingga menumbuk dinding, patah hidungnya dan ngocorlah darah merah dari luka di wajah pemuda yang sedang pingsan ini. Dan ketika Beng An berkelebat di situ dan muncul membenarkan encingnya maka nyonya itu membanting kaki dan menyuruh Soat Eng mengikat tawanan. Baiklah, aku akan terus masuk ke dalam. Jaga dan ikat dia dan tidak menghiraukan anak. Anaknya lagi karena dirundung kecewa akhirnya nyonya ini menghilang ke dalam dan memasuki lorong demi lorong untuk mencari si Ong. Soat Eng sendiri sudah mengikat dan menangkap Togur, bersebelahan dengan nenek Jimoy dan Toachi yang tadi juga hampir dibunuh ibunya. Dan ketika enci adik itu mengusap keringat karena peristiwa demi peristiwa yang dialami cukup mendebarkan maka terdengarlah seruan seseorang di atas sana. Kim Sochia, kau tak apa-apa ini aku, Jipin. Tolong buka lubang ini lebih lebar agar aku dapat membantumu di dalam. Soat Eng tertegun. Di atas bangunan terlihat sebuah tangan mendorong-dorong dan coba membuka lubang lebih lebar. Tadi si Ong menghantam tempat itu berusaha menutup. Dalam upayanya menghalangi ayahnya agar tidak dapat masuk. Maka ketika Jipin muncul dan laki-laki itu berteriak minta tolong maka suara menguik juga mengiringi garukan-garukan kat di pinggir lubang. Ah, kau kiranya bersama Gosar dan Gotin. Soat Eng berkelebat, mendorong dan menggerakkan kedua tangannya dan terdengarlah bunyi berkerata ketika lubang menganga lebih lebar. Dua gorila di luar sana dan Jipin, laki-laki itu, tampak kegirangan melihat Soat Eng menolongnya. Dan ketika lubang berbunyi keras dan laki-laki ini terperosok maka Jipin terpelanting tapi tertawa-tawa gembira. Haha, terima kasih, Syo Chia. Syukur kau selamat. Soat Eng tersenyum. Dia sendiri sudah berjungkir balik dan turun lagi di atas lantai, melihat Jipin mengebut-ngebutkan bajunya dan memberosotlah dua gorila besar di atas sana. Tubuh mereka lebih besar dari manusia biasa dan ketika Jipin terpelanting justru mereka sesak menerobos lubang. Tapi ketika keduanya berdebuk dan jatuh di bawah, di dekat Soat Eng maka gadis itu terkekeh menyambar mereka. Gotin, kau semakin gemuk dan tampak segar saja. Airh, lama kita tak bertemu. Kau tak apa-apa, bukan? Dia bunting, Syo Chia. Jipin tiba-tiba berseru. Gotin gemuk karena sudah berisi. Ah, Soat Eng terkejut, merah mukanya. Bunting? Gotin mau punya anak? Pantas, tak heran kalau kelihatan gemuk dan ketika. Binatang itu menguik dan mengendus-endus, menciumi tangan Soat Eng maka bengan yang ada di situ tiba-tiba menyambar dan memeluk gosar, gorila jantan. Ini binatang-binatang yang dulu kau ceritakan. Itu, encih? Ini yang jantan dan itu yang betina? Benar, itu gosar, ini Gotin. Dulu aku dan... Liongko menundukannya. Haha, dan kekar mereka. Kalau begitu bisa menjadi teman siowhou. Beng An yang mencengkeram serta menepuk-nepuk pundak gosar lalu sudah meminta encinya untuk memberikan dua gorila itu kepadanya. Bukankah boleh, enci? Atau aku harus... membayarnya? Huseng enci melotot. Miliku berarti. Milikmu, Beng An. Mereka adalah teman kita. Juga seperti halnya siowhou pun sahabatku. Sudahlah, aku perlu mengejar ayah ibu dan kau bersama jipin di sini lalu membalik menghadapi laki-laki itu soat yang melanjutkan, jipwaku, urusan belum selesai. Pemuda ini baru kita tangkap. Kau jagalah diadaan bersama adikku kalian tak usah kemana-mana. Mengerti? Baik, siowchia. Tapi mana kim kongcu? Soat yang terkejut. Mungkin mengejar di lain tempat. Atau, dia ragu-ragu. Barangkali Liongko menyembuhkan lukanya. Benar, Beng An tiba-tiba juga teringat. Liongko tak ada di sana tadi, enci. Kita semua lupa karena sibuk menghadapi si Ong. Ah, kita harus mencarinya. Nanti saja, gadis itu merasa lebih perlu mengejar ayah ibunya. Sambil berjalan dapat ku cari di dalam, Beng An. Siapa tahu Liongko mendahului kita dan ingin menyelamatkan temannya itu. Beng An terbelalak. Seng enci sudah berkelebat pergi dan dua gorilla itu mengeluarkan suara ngutanggut mau ikut, dikibas dan Soateng lenyap menyuruh binatang itu bersama jipin, juga adiknya. Dan ketika gadis itu menghilang sementara jipin bengong di tempat maka Beng An sudah mengajak dua gorilla itu main-main dengannya karena si Yao Hau ditinggal di tempat Chen Goan Sui. SF. Sekarang kau tak dapat melarikan diri. Pendekar rambut emas membentak. Menempel dan lekat di belakang si Ong seperti bayangan. Kemana pun kau lari ke situ, aku mengejarmu, si Ong. Nah, sekarang kita sudah di sini dan carilah lagi kamar-kamar rahasia lain untuk tempat persembunyianmu. Si Ong, si kakek iblis, pucat pasi. Ia sudah lenyap dan menghilang sepuluh kali namun tetap dibayangi juga. Sepuluh kamar rahasia sudah dipergunakan namun dengan peksian sutnya pendekar rambut emas itu dapat menerobos. Sama seperti hekawi sut pula, peksian sut yang dimiliki pendekar rambut emas itu akan membuat pemiliknya berubah dari badan kasar ke badan halus. Dinding atau tembok tak menjadi halangan dan dengan mudah saja pendekar rambut emas itu dapat menembus, seperti roh atau jasad halus yang mampu menerobos semua dinding-dinding tembok, bahkan baja sekalipun. Dan ketika si Ong pucat dan ngeri oleh itu, menyadari bahwa lawan tak dapat dijauhi maka tiba-tiba dia sudah menghantam sebuah dinding baja di mana pintunya yang tebal tiba-tiba menutup dan mereka berdua sudah ada di dalam, suat lian terlambat masuk dan nyonya itu melengking-lengking di luar. Kim Emo Eng, kau hebat dan mengagumkan. Tapi ini adalah ruangan terakhir yang akan menentukan mati hidupku. Majulah, dan aku akan bertarung menghadapimu sampai satu di antara kita roboh binasa. Hektometer, kau tak dapat mengalahkan aku. Sudah berkali-kali kita bertanding dan kau selalu melarikan diri. Apalagi yang kau miliki, kakek iblis. Kau tak sadar bahwa aku dapat menandingimu. Keparat, kita tak perlu banyak omong lagi. Mampus atau kau bunuh aku, Wut? Si Ong yang meloncat secepat setan tiba-tiba menghantam dan tidak berlindung di balik Hekawi. Sudnya lagi, melepas pukulan dan kakek itu beringas serta metu gelap. Sebenarnya, dalam pertandingan berkali-kali dia sudah mempergunakan segala akal dan tipu daya untuk mengalahkan lawannya itu. Senjata-senjata gelap seperti paku atau jarum-jarum berbisa juga sudah dilepas semua, habis namun selalu gagal dan sia-sia. Kalau tidak dipukul runtuhnya ditiup balik hingga menyambar mukanya sendiri. Dalam keadaan terdesak dia lalu mempergunakan Hekawi Sudnya dan menghilang, lenyap dalam bentuk roh atau asap hitam. Tapi karena lawan juga memiliki Peksian Sud dan ilmu itu adalah tandingan Hekawi Sud, hal yang tak diduga si Ong maka kakek yang biasanya. Mengandalkan ilmu hitamnya itu menjadi marah-marah dan kebuakan diburu lawan. Peksian Sud lama-lama mengeluarkan cahaya terang yang menyelaukan. Tempat segelap apapun akhirnya menjadi kelihatan kalau sudah didatangi cahaya Peksian Sud itu. Itulah sebabnya si Ong tak dapat bersembunyi dan selalu ketahuan, dikejar. Tempat sekecil apapun selalu diketahui lawannya itu dan orang akan terbelalak kalau melihat betapa dua orang ini selalu masuk keluar di lubang-lubang semut. Celah atau tempat-tempat kecil selalu menjadi tempat persembunyian si Ong dan mengandalkan Hekawi Sudnya itu kakek ini dapat masuk atau keluar di tempat-tempat yang dikehendaki. Lubang semut atau liang tikus sudah bukan menjadi halangan bagi kakek ini. Jasad halusnya menyelinap dan menerobos semua tempat-tempat itu, seperti roh jahat yang ketakutan melihat bayangan. Sinar terang, lari dan bersembunyi namun pendekar rambut emas, yang juga memiliki ilmu yang sama namun bersifat bersih, Pek Sian Sud, juga menerobos dan menyelinap ke lubang-lubang di mana lawannya itu melarikan diri. Si Ong akhirnya menjadi kesal dan gentar karena tak ada tempat lagi yang dapat dijadikan tempat persembunyian. Dia menghantam namun selalu tertolak balik. Khaibal Sin Kang yang dipunyai pendekar itu tak mampu dilawannya. Musuh benar-benar hebat, celaka. Dan ketika ruangan demi ruangan sudah dimasuki kakek itu dan si Ong sudah keluar masuk lorong-lorong rahasia tapi lawan selalu mengejar dan menempel di belakang akhirnya ruangan luas di mana kakek itu mendengus-dengus sudah ditutup pintunya karena si Ong melihat sinyonya cantik, istri pendekar rambut emas itu, juga selalu mengejar dan melengking-lengking di belakang. Dan tepat dia menghantam lawan sambil menutup pintu baja maka kakek itu sudah menerjang seperti orang gila. Des! Kim Emo Ueng tak mengelak, membuang peksian sutnya dan diterimalah pukulan kakek itu dengan pengerahan sin kangnya. Itu Chi masih dipondong kakek itu dengan sebelah tangan yang lain dan kakek itu terpelanting, menggeram dan maju lagi dan pukulan demi pukulan menghantam dasyat. Si Ong meliar matanya dan Sin Reciang, silat tangan karat tiba-tiba dikeluarkan. Ilmu ini belum dipergunakan dan baru kali itulah dikeluarkan. Kedua tangan memulur panjang dan Tau-Tau sudah menangkap leher Kim Emo Ueng, mencengkeram dan membanting dan pendekar rambut emas itu terkejut karena gerakan lawan demikian tak terduga. Dan karena Sin Reciang memang belum dikeluarkan dan baru kali itulah diperlihatkan maka Si Ong mengangkat tinggi-tinggi namun lawan berseru keras mengerahkan Jing Kin Kang, tenaga seribu kati. Hai it! Si Ong terkejut. Lawan tak bergeming dan tubuh pendekar rambut emas itu tiba-tiba berubah seperti gunung, kokoh dan tegak tak terangkat dan tentu saja kakek ini marah. Dia menambah tenaganya namun lawan juga menambah tenaganya. Dan ketika kakek itu mendelik dan marah memandang lawan tiba-tiba pendekar rambut emas menggerakkan tangannya dan sebuah tamparan mengenai pelipisnya. Plak kakek itu malah terbanting. Si Ong mendelik dan memaki-maki dan segera maju lagi dengan penuh kemarahan. Sekali dicoba. Ternyata Sin Reciang gagal. Keparat, kakek itu marah sekali. Dan ketika pukulan demi pukulan dilepas lagi namun semua itu hanya dikelit atau ditangkis. Lawan akhirnya kakek itu menggeram mengancam tawanannya, melihat pendekar rambut emas mulai maju dan mendesak, empat kali membantingnya roboh. Kim Emo Ueng, kau bunuhlah aku. Namun, bocah ini juga kubunuh. Hektometer, kau manusia pengecut. Selamanya licik dan curang. Bocah itu tak tahu apa-apa, si Ong. Urusan kita tak ada sangkut lautnya dengan pemuda itu. Lepaskan dia, dan kau menyerah. Keparat, siapa mau menyerah? Kau cerwet seperti perempuan, Kim Emo Ueng. Bunuhlah aku dan bocah ini juga kubunuh. Lihat, ha-ha dan si Ong yang mengerahkan. Tenaganya mencengkeram punda itu. Cik tiba-tiba mematahkan tulang pemuda itu di mana itu. Cik yang pingsan tiba-tiba berjengit, mengeluh namun tidak sadarkan diri dan Kim Emo Ueng membelalakan mata. Si Ong bersikap licik dengan menyiksa tawanannya, satu per satu lalu mematahkan jari-jari tangan pemuda itu atau kakinya. Suara krak-krak-krak terdengar seperti kerupuk di keratak, tentu saja membuat pendekar rambut emas marah dan pendekar itu membentak mengeluarkan paksian sutnya. Namun ketika dia menghilang dan menyambar lawan ternyata si Ong juga mengeluarkan hekawaii sutnya dan itu Cik pun dibungkus asap hitam. Des! Si Ong mencelat. Kakek ini mengaduh karena kali ini pendekar rambut emas memberi. Pukulan amat keras. Asap putih menumbuk asap hitam dan buyarlah hekawaii sut kakek itu karena kalah kuat. Dan ketika keduanya muncul kembali dalam bentuk semula maka pendekar rambut emas berkelebat dan si Ong yang sedang terguling-guling tiba-tiba mendapat dua pukulan putih dan merah yang tepat sekali menghantam tengkuk dan pundaknya. Des! Des! Itu Cik sekarang terlepas. Betapapun akhirnya kakek itu tidak kuat dan merintih kesakitan. Tengkuk dan pundaknya gosong, baju di dua tempat itu hancur dan mengbara. Namun karena kakek ini memang hebat dan si Ong adalah seorang kakek iblis yang memiliki kekuatan tubuh mengagumkan maka rasa panas itu dapat ditahannya namun rasa sakit. Yang membuat tulang-tulangnya remuk tak mampu diatasi. Aduh, keparat! Bunuhlah aku! Pendekar rambut emas merah gelap. Dia berkelebat dan menampar lagi dan terlemparlah kakek itu menabrak ginding, mendapat pendangan dan mencelat lagi namun si Ong masih mampu bangun. Kakek itu memang luar biasa dan pendekar rambut emas mengeluarkan lagi pukulan putih merahnya itu. Dan ketika kakek itu terbanting dan jatuh terduduk, melolong-lolong maka satu tamparan akhir memaksa kakek itu menjerit dan roboh terkapar, muntah darah. Aduh, tobat! Sekarang si Ong tertelungkup. Kakek itu menangis memaki-maki dan sekujur tubuhnya. Sudah hitam gelap. Dia tak tahan dan meraung-raung. Dan persis kakek itu roboh tiba-tiba pintu baja didobrak orang dan berkelebatlah suat lian dengan sebatang pedang di tangan. Si Ong, bayar jiwa ayahku. Tidak sesosok bayangan lain tiba-tiba meloncat, keluar dari balik dinding. Jangan bunuh buruku, hujin. Jangan, krat dan bayangan itu yang menangkis pedang di tangan. Sinyonya tiba-tiba mengeluh dan terbanting roboh dengan luka memanjang di lengan, terguling-guling dan menimpas si Ong dan tertegunlah semua orang melihat kejadian itu. Pendekar rambut emas sendiri siap bergerak ketika bayangan itu tiba-tiba mendahului, muncul dari balik dinding dan itulah Siang Lai, pemuda yang menolong. Gurunya dari ancaman maut. Dan ketika Siang Lai terkejut dan meloncat bangun dengan terhuyung, pucat, melindungi gurunya dengan gagah maka pemuda itu tak menghiraukan cucuran darah yang sobek terkena pedang sinyonya ketika ditangkis. Tidak, jangan bunuh guruku pemuda itu terbata, menggigil di depan si nyonya. Jangan bunuh dia, hujin. Aku siap menggantikannya dan bunuhlah aku. Suat Lian tertegun. Siang Lai sudah berlutut di depannya menggantikan si Ong, minta dibunuh sekaligus membebaskan gurunya dari ancaman nyonya cantik itu. Sikapnya sungguh-sungguh dan matanya begitu tegar memandang lawan. Namun ketika Suat Lian sadar dan marah, tentu saja tak menuruti. Kata-kata itu tiba-tiba nyonya ini berkelebat dan menendang si pemuda. Minggir, kau bukan orang yang ku tuju, bocah. Gurumulah yang berhutang sebuah jiwa dan kini dialah yang harus membayar. Namun Siang Lai bergerak sigap. Begitu si nyonya berkelebat mendorongnya tiba-tiba dia mengerahkan Sin Reciang. Silat tangan karat yang dapat membuat lengan terulur panjang ini tahu-tahu sudah menangkap pedang. Suat Lian kaget karena dengan berani pemuda itu memapak pedangnya, siap dibabat putus dan tentu saja nyonya itu terpekek. Kalau saja tak ada rasa terkejut oleh keberanian pemuda itu barangkali dia akan meneruskan serangannya, apalagi dia sudah dibuat marah dan benci kepada si Ong. Tapi karena si yang lem memang pemuda yang aneh dan sedikit atau banyak nyonya itu mengakui bahwa pemuda ini tak seperti gurunya, yang jahat dan kejam maka nyonya itu menarik tenaganya dan secepat kilat dia memberikan pedang. Namun kakinai bergerak dari bawah menendang pemuda itu. Des! Siang Le terlempar terguling-guling. Pemuda itu merampas pedang namun senjata itu terpental ketika dia ditendang, diterima dan ditangkap lagi oleh si nyonya yang berkelebat berjungkir balik, tentu saja tak mau kehilangan senjatanya hanya oleh seorang bocah. Dan ketika suat Lian berapi-api dan mementak serta memaki pemuda itu untuk tahu diri maka nyonya ini mengancam akan membunuh lawan kalau si yang lem membandal. Aku siap mati, si yang lem lompat bangun, lutut terasa sakit. Aku tak dapat melihat guruku dibunuh, hujin. Atau kau bunuh aku dulu dan baru kau boleh membunuh guruku. Keparat nyonya itu memekik. Kau tak dapat berbuat apa-apa kalau aku membunuh gurumu di depan matamu, si yang le. Lihat sekali ini bagaimana kau melindungi gurumu. Sang nyonya berkelebat, marah bergerak cepat dan tahu-tahu pedang menyambar lagi ke leher si ong. Kali ini suat Lian mempergunakan jeng si anengnya dan tak ada kesempatan bagi si yang le untuk menghalangi. Tadi lututnya ditendang dan rasa sakit yang menggigi membuat pemuda itu meringis. Tapi karena dia ada di dekat gurunya dan betapapun dia memang akan membela gurunya sekuat mungkin maka pemuda ini membentak dan tiba-tiba melempar tubuh ke depan, memberikan leher atau dadanya untuk dibacok. Hei, teriakan itu terlontar dari tiga buah mulut. Si ong, yang melihat keberanian dan kenekatan muridnya tiba-tiba menggerakkan kedua tangan ke depan. Kakek ini lumpuh namun hekawaii sutnya dapat bekerja, cepat membentuk asap hitam dan asap yang menyambar si yang le itu tiba-tiba membuat si pemuda lenyap. Suat Lian kaget karena sekarang si ong pun lenyap. Tapi ketika terdengar bentakan di sebelah kiri dan pendekar rambut emas juga berkelebat mendorongkan kedua lengannya, mengibas asap hitam maka si ong pun kelihatan lagi dan saat itu pedang sinyonya membabat ke depan. Depan, semua kejadian berlangsung cepat luar biasa. Krak! Si ong buntung lengannya. Kakek itu berteriak tinggi dan pendekar rambut emas telah melakukan jalan terbaik bagi istrinya. Pendekar itu tadi tak dapat membiarkan si yang le menjadi korban tapi juga tak mau si ong tak mendapat hukuman. Maka lumlah, dendam istrinya sudah sedemikian dalam dan kematian Hubeng Kui memang harus dibalas. Si ong harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan saat itulah pendekar ini melakukan jalan yang terbaik bagi semua pihak. Dan ketika kakek itu menjerit dan roboh terbanting, lengan kirinya buntung sebatas siku maka si yang le yang muncul lagi karena. Hek kwe i sut gurunya dipukul buyar tampak tertegun membelalakan mata. Suhu. Si ong menahan sakit. Kakek itu mendelik dan seakan tak percaya melihat kutungan tangannya yang terlempar di tanah. Jari-jari tangan itu masih bergerak-gerak tapi akhirnya diam, kaku, bercucuran darah dan luka di siku lengannya itu pun mengeluarkan darah yang deras mengalir. Si ong membelalakan mata. Namun ketika kakek ini mengeluh dan terbanting roboh, ditubruk dan diteriaki muridnya tiba-tiba si ong mengeluarkan suara menyeramkan dan tangan yang menggeletak di atas tanah itu sekonyong-konyong ditiup dan melejit menyambar muka suat lian. Kim hujin, kau jai hanam keparat. Suat lian terkejut. Dia tersentak melihat kutungan tangan bisa menyambar ke arahnya. Tangan itu seolah hidup dan jari-jari yang tadi kakuda mendadak bergerak, meregang dan mencoblos matanya. Nyonya ini mengelak namun tangan buntung itu dapat mengejar, persis tangan setan yang berisi roh hidup. Dan ketika apa boleh buat dia harus menggerakkan pedangnya untuk membacok maka tangan itu putus lagi namun kini dua tangan yang buntung sama-sama menyerangnya, melejit dan terbang lagi menyambar begitu jatuh ke tanah. Haha, tahu rasa kau, nyonya siluman. Bacoklah dan kutungi lagi dan setiap kutungan akan menyambarmu dari mana-mana. Benar saja, suat lian tiba-tiba saja diserang dan disambar jari-jari yang kutung atau tangan. Yang dibacok beberapa kali itu dari segala penjuru. Sang nyonya sudah menggerakkan pedangnya namun setiap kutungan tangan itu putus maka yang putus ini akan melejit dan menyambar lagi seperti tangan iblis. Lima jari yang akhirnya rontok di babat itu beterbangan menyambar mukanya. Darah yang berlepotan mengenai nyonya ini dan terpekiklah sang nyonya oleh kejadian mengerikan itu. Si Ong ternyata benar-benar iblis hingga dengan ilmunya kakek itu dapat menghidupkan kutungan tangannya untuk menyerang sinyonya. Setiap dibacok tentu jatuh ke tanah tapi menyambar lagi, jumlahnya mendekati dua puluhan dan kutungan tangan yang sudah berubah bentuk sebagai tulang-tulang kecil yang mandi darah ini menyerang sinyonya. Suat Lian ngeri dan hampir menangis pingsan. Tapi ketika pendekar rambut emas berkelebat ke Si Ong dan mementak serta menusuk. Telinga kakek itu yang tiba-tiba mengeluarkan ledakan nyaring maka Si Ong berteriak tinggi dan sekonyong-konyong lenyap tanpa bekas. Aduh! Dan bersamaan itu pula runtuhlah semua sisa-sisa tangan yang tadi beterbangan seperti setan. Suat Lian terhuyung dan jatuh terduduk, mukanya pucat, tubuh menggigil dan nyaris nyonya ini tak dapat bernapas. Dia sesak oleh kejadian mengerikan itu, melotot melihat dua puluh kutungan tulang-tulang kecil akhirnya berserakan di tanah. Bentuknya sudah tak keruan tapi serapihan jari atau tulang-tulang kecil itu sudah tak menyambar-nyambar lagi, seakan sudah tak bernyawa dan nyonya itu tertegun menatap pucat. Seumur hidup, baru kali itulah dia melihat kejadian luar biasa yang tidak mirip manusia. Si Ong memang telah mempergunakan kekuatan ilmu hitamnya untuk menyerang nyonya cantik itu, melalui kutungan tangannya yang sudah dibabat si nyonya, hekawaii sut yang luar biasa karena dengan ilmu hitam itu kakek ini dapat menghidupkan benda-benda mati yang lain, apalagi bagian dari tubuhnya sendiri. Tapi ketika pendekar rambut emas berkelebat dan menusuk telinganya, meledak, maka sesuatu keluar dari telinga kakek itu dan sebuah bayangan miripular melesat dan menghilang meninggalkan si kakek yang melolong-lolong tapi tidak kelihatan orangnya. Aduh, tobat, ampun. Siang Le dan Suat Lian membelalakan mata. Mereka mendengar ratap dan raungan kakek itu namun si Ong tak tampak di mana. Suaranya begitu kecil dan lirih, memilukan. Tapi ketika pendekar rambut emas membungkuk dan menjumput sesuatu di tanah maka dua orang itu terpekik melihat si Ong sudah berubah menjadi manusia sebesar jari telunjuk. Suhu. Siang Le menyambar ke depan. Pemuda ini kaget sekali melihat betapa gurunya sudah berubah begitu kecil, merupakan manusia mini yang amat kerdil, ditangkap dan dijepit dua jari pendekar rambut emas untuk diletakkan pada telapak tangannya. Dan ketika pemuda itu tersentak dan menjerit memanggil burunya, yang merintih dan meratap maka si Ong kakek tinggi besar yang kini menjadi manusia amat kecil itu memaki-maki pendekar rambut emas. Kim Emo Eng, kau jahannam ketarat. Kau memusnahkan sumber ilmu hitamku. Hektometer, tak ada jalan lain, pendekar ini menarik napas dalam dan menjepit leher lawan, yang begitu kecil. Kau jahat dan licik, si Ong. Seharusnya kau dibunuh tapi Sian Su melarangku. Kau harus memasuki tempat ini dan selamanya tak boleh berkeliaran lagi. Tidak. Si Ong tiba-tiba menjerit, melihat pendekar rambut emas mengeluarkan semacam kotak emas yang amat kecil, sebesar bangun tubuhnya. Jangan masukkan aku ke situ, Kim Emo Eng. Jangan kurung aku di situ. Aku bertobat, ampun. Namun pendekar rambut emas tersenyum pahit. Istrinya yang berkelebat dan terbelalak mau meremuk lawan sudah didorongnya minggir. Dengan sungguh-sungguh dan berwibawa pendekar itu berkata bahwa Sian Su tak memperbolahkan mereka membunuh. Si Ong harus dilumpuhkan ilmunya dan ditangkap atau dikurung di kotak emas itu, yang merupakan sebuah kerangkeng mini yang amat kecil. Dan ketika kerangkeng dibuka dan Si Ong berteriak-teriak namun tidak diperdulikan maka kakek itu sudah dijebloskan dan Suat Lian maupun Siang Lai terbelalak melihat kerangkeng digembok dari luar, juga gembok yang amat kecil dan mini, seperti dongeng seribu mimpi. Aku telah menghancurkan sumber kekuatan HKWI Sudkakek ini. Sekarang gak akan mendapat hukuman seumur hidup. Semua persoalan selesai dan kematian Gakau, ayah mertua, tak perlu diperpanjang lagi. Tapi, Suat Lian melotot. Dia berbahaya dan kejam, suamiku. Dan Si Ong telah berhutang banyak jiwa kepada orang-orang lain yang dibunuhnya. Itu sudah lewat. Si Ong tak dapat melakukan kejahatannya lagi dan hukuman ini diharap menyadarkannya sebelum ajal. Aku hanya memenuhi kata-kata Sian Su dan kalau kau ingin mendebat bertanyalah saja kepada Sian Su, dan tidak membiarkan istrinya dilanda dendam lagi. Pendekar rambut emas lalu bergerak dan tiba-tiba hendak membuang kerangkeng itu ke angkasa. Tapi sebelum pendekar itu melempar Si Ong tiba-tiba Si Yang Le berteriak. Nanti dulu, tunggu dan bergerak menyambar lengan pendekar itu pemuda ini tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, menggigil. Kim Tai Hiap, maafkan aku. Kau memang berhak atas guruku namun ku minta dengan sangat janganlah guruku dibuang dan dilempar ke angkasa. Aku hendak mengajukan permintaan dan sedilah kau mendengarkannya. Hektometer, kau mau bicara apa? Guruku sudah kalah, Tai Hiap. Dan aku sebagai muridnya juga meminta sebuah hukuman. Tak adil rasanya kalau kau menghukum guruku sementara aku kau biarkan begitu saja. Apa pendekar ini terkejut? Kau minta hukuman? Eh, yang membunuh mertuaku adalah gurumu, Si Yang Le. Kau tak ada sangkut pautnya dengan ini. Kalau kau ikut-ikutan tentu aku tak akan membiarkanmu selamat. Tapi kau tak terbuat apa-apa. Benar, pemuda itu mengangguk, air matlah, tiba-tiba bercucuran. Tapi guruku tetaplah guruku, Tai Hiap. Aku harus setia dan membayar semua budi-budinya. Kalau kau menghukum guruku di situ kau masukkanlah aku pula dan biar aku menemani guruku. Kim Emu Eng tertegun. Pendekar itu tiba-tiba membelalakan Matthew dan terkejut. Si Yang Le ternyata ingin menemani gurunya dan minta dikerangkeng, padahal kerangkeng itu amat kecil dan tak mungkin si pemuda dimasukkan. Si Yang Le tak memiliki hekawaii sut dan pemuda itu tak mungkin dikecilkan tubuhnya. Hanya si Ong lah yang dapat diperlakukan seperti itu, karena sumber kekuatan hitam yang dimiliki kakek itu telah dihancurkan dan tadi seekor ular telah keluar dari telinga si kakek, kekuatan hitam yang membuat si Ong amat sakti tapi setelah itu terkena akibatnya. Menjadi manusia mini yang amat kecil dan kini kerangkeng mini yang amat kecil pula yang dipakai untuk mengurung si kakek. Maka begitu Si Yang Le berkata ingin menemani gurunya dan minta dikerangkeng, padahal pemuda itu tak memiliki hekawaii sut maka pendekar rambut emas pun tak dapat bicara. Bagaimana, teh hiap? Kau tak dapat memenuhi permintaanku. Hektometerseng pendekar sadar, tidak termangu-mangu lagi. Kau tak dapat kumasukkan ke dalam kerangkeng ini, Si Yang Le. Kau tak memiliki hekawaii sut. Kalau kau memiliki ilmu hitam itu dan kulumpuhkan seperti gurumu tentu saja aku dapat memasukkanmu ke dalam kerangkeng ini dan berdua menerima hukuman bersama gurumu. Kalau begitu berikan guruku kepadaku. Biarlah aku menjaganya di sini dan jangan lempar dia ke angkasa. Apa seng pendekar mengerutkan kening? Kau mau meminta gurumu? Kau hendak. Maaf, pemuda itu memotong. Aku ingin membayar budi guruku, teh hiap. Aku ingin berbakti kepada guruku meskipun dia seorang tokoh sesat. Aku ingin menjaganya di sini dan serahkanlah dia kepadaku atau sekalian saja kau satukan aku dengannya dan buang kami ke tempat yang kau kehendaki. Ah dan pendekar rambut emas yang tertegun mendengar semua kata-kata itu akhirnya saling pandang dengan istrinya yang tiba-tiba melompat maju. Suat lian mendengar semua pembicaraan itu dan terdengarlah tawa bergelak si Ong di dalam kerangkeng. Dalam keadaan buntung lengannya dan kesakitan rupanya kakek ini bangga dan girang melihat sikap dan kata-kata muridnya. Si Ong mengejekim emo ueng bahwa menghadapi muridnya itu seng pendekar tak dapat berbuat banyak seperti kalau menghadapi dirinya. Hal itu memang betul karena si yang le bukanlah seperti gurunya. Pemuda ini baik dan tak pantas sebagai murid seorang sesat. Atau mungkin si Ong yang justru beruntung dapat memiliki murid seperti itu. Dan ketika suat lian melotot dan marah memandang kakek itu yang hanya sebesar jari telunjuk saja maka bayangan soat yang berkelebat dan gadis itu juga sudah mendengar semua pembicaraan. Ayah, luluskan saja permintaannya. Kakek, iblis itu sudah tak dapat berbuat apa-apa. Haha, benar. Si Ong melengking. Aku tak dapat berbuat apa-apa, Kim emo ueng. Tapi muridku tidak. Dia dapat berbuat apa-apa di sini atau di mana saja. Hektometer, pendekar rambut emas tak menghiraukan. Bagaimana pendapatmu, isteriku? Apa yang harus kulakukan? Terserah kau, sengnyonya tiba-tiba bersikap dingin. Kau yang menangkap dan mengalahkan lawanmu, suamiku. Aku tak mau campur tangan tapi harap berhati-hati kalau pemuda ini melepaskan gurunya. Hektometer, benar. Pendekar rambut emas tiba-tiba bersikap keras. Kalau kau mau berbakti dan menjaga gurumu di sini berjanjilah bahwa kau tak akan melepasnya, siang li. Aku mau menyerahkan gurumu tapi tak begitu saja seperti permintaanmu. Aku tak akan melepaskan guruku, siang li berjanji, tiba-tiba girang luar biasa. Apa yang kau minta tentu ku turuti tai hiap, asal bisa ku lakukan. Tentu kau bisa melaksanakannya. Baiklah, begini, dan pendekar rambut emas yang memandang sekeliling tiba-tiba melihat puncak istana hantu, melihat sebuah celah kecil yang mirip gunung-gunungan. Aku tak jadi melemparkan gurumu ke angkasa, siang li. Aku akan menjepitnya di antara dua celah di puncak istana hantu itu. Kau boleh menjaga gurumu dan menemaninya di sini tapi berjanjilah bahwa kau tak boleh melepaskannya dari kerangkeng, dan kau juga tak boleh meninggalkan Sam Leong Tu, kecuali atas perkenanku. Sanggup. Pemuda itu tiba-tiba mengangkuk girang, berseri dan mementurkan dahinya tiga kali. Sanggup, tai hiap. Aku berjanji. Dan kau akan menerima hukuman berat kalau melanggar ini, dibunuh. Sanggup. Aku sanggup, aku berjanji dan siang li yang bersumpah atas nama nenek moyangnya lalu berulang-ulang menyatakan janji atau kesanggupannya itu, juga hukuman yang akan diterima kalau dia melanggar. Dibunuh pun dia mau, kalau dia sampai melepaskan gurunya. Dan ketika semua mendengar dan suat lian maupun suat yang menjadi saksi maka pendekar rambut emas tiba-tiba menggerakkan tangannya dan meluncurlah kerangkeng itu menancap tepat di tengah-tengah celah atau gunung-gunungan di puncak istana hantu. Cep. Si Ong berteriak memaki-maki. Janji dan sumpahmu sudah didengar semua orang, siang li. Kalau kau melanggar harap terima hukumannya dan jangan menyesal. Siang li mengangguk. Untuk kesetian kalinya lagi dia membenturkan dahi di atas lantai, bersumpah. Dia menyatakan bahwa kerangkeng itu tak akan dibukanya. Bahwa dia akan membiarkan gurunya di situ dan akan menjaga serta menemani, seumur hidup. Dan ketika gurunya berkauk-kauk di sana tapi siang li tak menghiraukan maka pendekar rambut emas bersinar-sinar dan kagum memandang pemuda itu. Sesungguhnya dia percaya dan tak memiliki keraguan sedikitpun. Ia kagum akan bakti dan kesetiaan pemuda ini kepada si Ong, hal yang membuat perasaannya tergetar, tersentuh. Tapi ketika Soat Eng terisak dan membuat semua menoleh, terkejut, maka buru-buru gadis itu berkelebat pergi menyatakan bahwa dia khawatir akan kakaknya, Tai Leong. Leong kau terluka, aku belum menemukannya, begitu gadis itu lenyap meninggalkan ayah ibunya. Pendekar rambut emas tertegun, menoleh pada istrinya tapi tiba-tiba istrinya itu pun meloncat pergi, berkelebat keluar. Benar, seng istri pun berseru menahan tangis. Tai Leong terluka, suamiku. Aku tadi memukulnya. Aku ingin mencarinya. Pendekar rambut emas terkejut. Sekarang gak merasa urusan sudah selesai dan robohnya si Ong sudah tak merupakan ganjalan lagi. Tapi mendengar puterannya terluka dan itu disebabkan istrinya yang memukul maka Kim. M. O. Eng berubah dan tiba-tiba mau bergerak ke depan, mengejar. Tapi ketika telinganya menangkap perangan lemah dan itu Chi, pemuda yang patah-patah tulangnya siuman dan membuka mata maka sesosok bayangan terhoyung perlahan dan Tai Leong, puterannya, muncul. Tai Leong. Pendekar rambut emas tertegun. Kau terluka. Tidak, Tai Leong, pemuda itu, tersenyum menggeleng perlahan. Yang terluka adalah pemuda ini, ayah. Aku akan menolongnya dan jangan kau khawatir tentang aku. Tai Leong sudah membungkuk, menolong itu Chi dan sebentar kemudian pemuda itu sudah memapah temannya. Itu Chi merintih dan Tai Leong mengeluarkan obat menyambung tulang-tulang temannya yang patah, menjejalkan. Beberapa butir obat lagi ke mulut pemuda dan tertegunlah pendekar rambut emas melihat gerakan yang gemetar dan kaki yang terhuyung dari puterannya. Dan ketika dia berkelebat dan mencengkeram pundak puterannya maka pendekar itu terkejut melihat puterannya terluka agak hebat. Kau terpukul-pukulan berat. Rupanya ibumu. Bersungguh-sungguh. Tidak, Tai Leong menutupi keadaan. Aku tak apa-apa, yah. Aku memang terpukul tapi itu hanya kesalahpahaman kecil saja. Sudahlah, biarkan aku menolong itu Chi dan jangan kau ganggu aku. Dan Tai Leong yang mengangkat serta menotok beberapa jalan darah di tubuh itu Chi lalu bangkit berdiri dan tampak menguatkan diri untuk memperlihatkan kekuatannya yang biasa. Lihat, aku tak apa-apa, katanya. Kau tak perlu khawatir tentang aku, yah. Aku akan membawa itu Chi ke tempat yang enak. Kau mau kemana Seng Ayah berubah, jelas. Melihat puterannya menguat-nguatkan diri. Kau tak dapat membawa itu Chi jauh-jauh, Leong Ji. Kau harus tetap di sini dan biar aku menolongmu. Ceritakan apa yang terjadi kenapa ibumu memukul. Ibu salah mengira lawan, Tai Leong tersenyum, pahit. Tadi aku membela Jimoy dan Toa Chi, Ayah. Tapi ibu marah-marah. Maka ketika dia hendak membunuh nenek itu dan aku lancang menangkis maka pukulannya mendarat dan aku sedikit terguncang. Tapi mukamu pucat. Kau tampaknya muntah darah. Ah, sudah ku beri obat, yah. Sudahlah, aku akan menolong itu Chi dan jangan kau marah kepada ibu. Dan Tai Leong yang memondong serta berjalan pergi akhirnya terhuyung dan tersarup melangkah, keluar dari istana hantu dan menuju pantai. Dan ketika pendekar rambut emas bengong dan masih membelalakan mata maka putranya itu sudah meletakkan itu Chi ke dalam sebuah perahu yang entah milik siapa. Aku ingin mengantar itu Chi kepada ibunya. Sekali lagi harap ayah tidak memarahi ibu karena semua itu adalah kesalahanku. Tunggu. Pendekar rambut emas berseru, serak. Kau bersungguh-sungguh, Tai Leong. Kau tak berdusa kepada ayahmu. Ah, pemuda ini tertawa, memaksa diri. Aku tak pernah bohong padamu, ayah. Akulah yang salah dan jangan kau memarahi ibu. Sudahlah, aku akan membawa itu Chi dan nanti aku pulang ke rumah. Pendekar rambut emas membelalakan mata. Dia bingung dan ragu akan semua itu. Perasaannya mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang hebat yang telah terjadi antara putranya ini dengan istrinya. Betapapun dia mengenal dan dapat menangkap gerak-gerik putranya, terutama senyum pahit yang berkali-kali terlihat dipaksakan itu. Ah, dia paham betul. Tapi karena itu Chi memerlukan pertolongan dan Tai Leong cukup mampu untuk melakukan itu. Meskipun terluka, maka pendekar rambut emas mendorong ketika putranya itu melambaikan tangan mendorong perahu. Ayah, sampai ketemu lagi. Akanku sampaikan salamu kepada bibi Chao Chun. Seng pendekar terkejut. Dia mengangguk begitu saja tanpa sadar, perahu bergerak dan lenyaplah Tai Leong meninggalkan Sam Leong Tu. Dengan kekuatannya yang masih ada putranya itu mendorong dan mengayuh perahu, sepertinya cepat-cepat ingin pergi dan tak kerasan di Sam Leong Tu. Aneh, padahal orang tuanya ada di situ. Tapi ketika pendekar ini bengong dan mengamati dengan metu, tak berkedip maka tiba-tiba berkelebat dua bayangan dari kiri kanan. Leong Ji. Leong Ko. Isteri dan anaknya muncul. Suat Lian dan Soateng berteriak hampir berbareng memanggil. Pemuda itu, dua-duanya sama menangis. Dan ketika pendekar ini mengerutkan kening karena Tai Leong sudah jauh meninggalkan pulau maka Suat Lian melengking panjang dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya berjungkir balik meluncur di atas permukaan air. Hei. Pendekar rambut emas terkejut. Mau kemana kau, Nio Chu? Kembali. Namun Suat Lian yang melengking dan memanggil-manggil di sana ternyata tak mau sudah dan terus bergerak mengembangkan kedua lengannya di kiri kanan. Nyonya ini seakan kalap dan pendekar rambut emas tentu saja khawatir. Dia baru saja melihat putranya dipukul oleh istrinya ini. Maka menduga jelek dan mengira seng istri akan marah-marah lagi tiba-tiba pendekar itu berkelebat dan istri yang sudah bergerak. Gerak jauh di sana tiba-tiba disambar dan dibawa kembali. Jangan gila. Tai Leong sedang membawa. Itu Chi dan mengobati pemuda itu. Ah, lepaskan seng istri meronta. Aku bersalah, suamiku. Aku telah menyakiti anakku itu. Tai Leong terluka, aku ingin minta maaf. Tapi dia sudah tidak apa-apa. Pendekar rambut emas mengira luka fisik, tak tahu bahwa yang dimaksud adalah luka hati. Putera kita itu sengaja menjauhi dirimu, Nio Chu. Aku tahu dan biarlah sementara ini dia mendapat pelajarannya. Tidak-tidak seng istri malah meronta dan menendang-nendang. Yang luka bukan sekedar tubuhnya, suamiku. Melainkan hatinya. Ah, aku telah memakinya sebagai... Anak tiri dan aku ingin meminta maaf. Apa? Kim Emo Ueng tersentak. Kau, kau. Apa yang terjadi? Aku memaki-maki dan marah-marah kepadanya, suamiku. Aku mengutuk Tai Leong sebagai anak tiri yang tak disuka ibunya. Aku, ah, aku ibu yang tidak pantas menjadi istrimu dan suat lian yang memberosot serta lepas dari suaminya tiba-tiba berkelebat dan berjungkir balik meluncur lagi di permukaan air. Lalu begitu dia berteriak dan memanggil-manggil Tai Leong, yang sudah tidak kelihatan makanya ini sudah menggerak-gerakan kedua tangannya mendayung dan terbang di atas air yang berkeriput perlahan, tanpa ombak. Namun ketika nyonya itu meluncur dan mengerahkan, ginkangnya di laut bebas tiba-tiba terdengar teriakan dan pekek dua orang yang gelisah. Hujin, tawanan lolos. Ibu, togur melarikan diri. Suat lian terkejut. Antara kaget dan marah tiba-tiba dia berhenti. Seng suami yang ada di daratan juga terkejut mendengar itu. Beng An dan Jipin, yang tadi ditinggal suat eng tiba-tiba muncul. Mereka itulah yang berteriak dan memberitahukan lolosnya tawanan. Dan ketika Beng An disambar ayahnya dan suat lian berjungkir balik kembali, meluncur dan meloncat di daratan makanya nyonya itu menggigil menyambar Jipin, yang menjerit di cengkeram si nyonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!